Kabar mengejutkan datang dari wakil wali kota Palangkaraya. Siapa sangka Haja Umi Mastika melayangkan gugatan cerai suaminya, Siyo Sarko. Kabar keretakan prahara rumah tangga politisi Partai Demokrat itu beredar luas di media sosial. Dilansir dari beberapa portal media online, gugatan cerai itu sudah dibenarkan oleh panitra pengadilan agama Palangkaraya, Hamidi. Perkara tersebut didaftarkan pada 30 Mei 2023 dan sidang pertama rencananya akan dibelar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Yang menjadi pertanyaan publik, gugatan cerai ini terjadi setelah ramai kabar perseteruan antara Siyo Sarko dengan Ketua DPD Partai Demokrat Kalten, Nadalsyah atau biasa disebut Koyem. Perseteruan itu sendiri berujung laporan Siyo Sarko ke Polda Kalten. Siyo Sarko ke Polda Kalten Pos menduga gugatan cerai terhadap dirinya tak lepas dari perseteruannya dengan Koyem yang merupakan atasan istrinya di Partai Demokrat. Sementara itu, mengetahui namanya ikut disangkut pautkan. Koyem mengaku terheran-heran. Koyem merasa dirinya di framing sedemikian rupa yang membuat citranya buruk di kalangan publik. Koyem menjelaskan, sebelumnya dirinya sudah lama mendengar gugatan Umi Mastika terhadap Siyo Sarko. Sebelum ada pelaporan terhadap dirinya ke Polda Kalten. Bahkan, ia mengaku mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi berada di rumah jabatan. Kata Koyem, saya sih udah tahu kabar ketidakharmonisan itu, tapi saya pilih diam. Kira-kira gimana kelanjutan dari prahara rumah tangga wakil wali kota Palangkaraya ini? Kira-kira gimana. Terima kasih.